Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk rakan-rakan dan adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Channel yang membahas, mengupas, tuntas, dan mencari tip dan trik untuk menjawab persoalan matematika Oke, seperti janji papi sebelumnya kita akan menghitung akar pangkat 3 dari bilangan 1000 ke atas kali ini kita coba dulu menghitung akar pangkat 3 dari bilangan 1000 Oke, untuk mencarinya adik-adik ingat untuk rumus yang pertama adalah untuk ribuan jawabannya adalah 2 digit angka atau masuk ke dalam kategori puluhan Oke, kita lihat disini untuk angka 1000 adalah termasuk kategori ribuan sehingga jawabannya sudah pasti akan menjadi 2 digit seperti ini Sekarang kita tinggal mencari angka berapakah yang ada di atas garis ini Kita ingat tip yang kedua adalah jika angka belakangnya adalah angka 2, 3, 7, dan 8 jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Kita lihat angka di belakang ini, paling belakang ini adalah angka 0 ia tidak termasuk dalam kategori tip yang kedua Kita lanjut ke tip yang ketiga Untuk hasil angka belakang bukan 2, 3, 7, dan 8 maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri Karena angka paling belakang ini adalah 0 dan bukan 2, 3, 7, atau 8 maka jawabannya adalah disini 0 itu sendiri Ya kan, karena ini 0 maka ini adalah jawabannya 0 itu sendiri Kemudian, berapakah angka yang ada di yang paling depan ini Kita lanjut ke trik yang berikutnya Untuk menghitung hasil angka yang depan ini Ada-ada harus hafalkan dulu atau ingat Untuk membuat 5 angka saja Pangkat 3 dari 1 bilangan Seperti ini 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 2 pangkat 3 sama dengan 8 3 pangkat 3 sama dengan 27 4 pangkat 3 sama dengan 64 Dan 5 pangkat 3 sama dengan 125 Untuk 5 angka ini 5 per pangkat 3 Ada-ada harus hafalkan baik-baik Karena ini akan dipakai untuk menghitung Untuk menghitung angka yang paling depan Bagaimana hubungannya? Kita lihat Pertama adalah Tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan Menyisahkan 3 angka di belakang Maksudnya seperti ini Kita tarik garis Nah, seperti ini Tarik garis Yang memisahkan Yang sebelah titik Yang memisahkan Antara yang depan 1 dan 3 digit yang paling belakang Kita tarik garisnya Kemudian Setelah kita tarik garis Berikutnya adalah Cek tabel per pangkat 3 Cari yang hasilnya lebih kecil Atau sama dengan Angka di sebelah kiri garis Kita lihat di sini Angka yang sebelah kiri garis Adalah angka 1 Kemudian Cek tabel pangkat 3 Cari yang hasilnya lebih kecil Atau sama dengan angka di sebelah kiri garis Nah, cek sebelah tabel ini Manakah yang angkanya lebih kecil Atau sama dengan dari 1 Kita lihat Di sini angka Yang dilihat yang sebelah sini ya Bukan yang sebelah sini Yang sebelah sini yang hasilnya Hasil pangkat 3 nya Di sini kita lihat Angka yang sama dengan Atau lebih kecil dari 1 Adalah Angka yang ini Ya Setelah kita dapatkan yang ini Untuk mengisi Angka di sini Kita Bukan angka yang isimu Yang kita tulis di sini Tetapi adalah Angka yang satu ini Yang kita tempatkan Di dalam sini Ya, oke Pak Pucuk bukan dulu Sampai di sini Next video kita akan Lanjut lagi Menghitung akar pangkat 3 ribuan Semoga materi ini Bermanfaat Bagi adik-adik sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Tetap semangat Untuk belajar